selamat menikmati dimanapun aku berada ya kak Tony juga berharap semua teman-teman bahagia ya sehat dan selalu semangat ya 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 betul sekali kakak karena kita selalu hadir untuk teman-teman semuanya betul sekali kita juga akan bercerita oh cerita dan banyak lagi kakak bukan hanya cerita oh iya bukan hanya cerita kita juga akan membahas hal-hal seputar cerita seputar dongeng dan lain sebagainya seru sekali ya kakak pastinya dan Cihuy jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe oh iya yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya ditekan tombol subscribe terus lonceng oh iya terus tekan tombol loncengnya juga gimana suaranya Cihuy ting 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 dengan menekan tombol subscribe dan lonceng maka teman-teman tidak akan terlewati oleh konten-konten kita yang selanjutnya iya 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 karena subscribe itu gratis tis 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 betul sekali Cihuy dan sekarang kita akan atau kakak akan mendengarkan dongeng si sahabat anak sedunia 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 hei jangan sedih lagi jangan menangis lagi lebih baik kita berkumpul bersama bergembira karena orang paling datang sedunia yaitu kak Tony sudah datang yeee haaa kali ini kak Tony akan bercerita tentang sebuah kelompok binatang sebulah kelompok hewan yang hidupnya banyak di rumah-rumah banyak di gorong-gorong dan lain sebagainya eh tapi Cihuy mana ya loh yah kali ini sepertinya kak Tony tidak ditemani oleh Cihuy kak Tony akan bercerita sendiri untuk teman-teman semuanya sudah bisa menebak belum kak Tony akan bercerita binatang apa ah kucing bukan kucing memang di cerita ini ada kucing tapi yang akan kak Tony ceritakan bukan kucingnya coba binatang ini hidupnya berkelompok dan binatang ini banyak ditemukan di rumah mungkin di rumah teman-teman ada di rumah kak Tony juga ada sih hmm tapi kadang-kadang kak Tony usir apa coba kakinya empat suaranya begini betul sekali mereka adalah kawanan tikus ya tikus-tikus ini memang hidupnya mengerat mereka suka mengerat ada kayu digigitin sampai kayunya grepes ada lagi plastik tempat makanan digigitin sampai tempat makanannya grepes ada lagi makanan-makanan yang kadang-kadang suka hilang mungkin itu diambil oleh tikus nah betul sekali kali ini kak Tony akan bercerita tentang kawanan tikus bagaimana ceritanya kita mulai ya ceritanya ya dududududududur suatu hari ada kawanan tikus yang mulai resah hidupnya mulai terganggu oleh binatang yang lain kira-kira binatang apa ya teman-teman tikus-tikus itu melihat si pemilik rumah membawa pulang seekor kucing tikus-tikus itu takut dengan kucing karena giginya yang tajam dan cakarnya yang juga runcing-runcing seperti ujung pisau belati tikus-tikus itu mulai resah mereka mulai ketakutan karena bisa saja hidup mereka satu persatu akan berakhir diterkam oleh kucing yang dibawa pulang oleh si pemilik rumah tersebut teman-teman kemudian tikus-tikus itu berkumpul dan mencari ide serta bermusyawarah agar mereka bisa terselamat agar mereka bisa terhindar dari marah bahaya yang bisa saja suatu saat menghampiri mereka mereka berkumpul ada tikus yang gemuk ada tikus yang badannya kekar ada juga tikus yang badannya kecil mungkin malas makan semua tikus-tikus di rumah itu berkumpul mereka saling bertukar pikiran bermusyawarah dan mencari ide agar mendapatkan solusi bagaimana terhindar dari bahaya terkaman kucing yang giginya tajam dan kukunya runcing seperti ujung pisau belati teman-teman nah satu persatu dari tikus itu kemudian memberikan usul memberikan ide yang sangat cemerlang tikus yang besar memberikan sebuah ide kepada tikus-tikus yang lain aku punya ide aku punya ide teman-teman saudara-saudaraku semuanya bagaimana kalau kita berdamai saja dengan kucing kita bisa berdamai dengan kucing dan kita bisa memberikan mungkin sedikit makanan kita berbagi makanan kita kepada si kucing itu maka dengan begitu kucing harus berjanji kepada kita semua agar tidak memakan kita karena kita sudah memberikan makanan kepada kucing bagaimana bagaimana mereka semua kemudian tersenyum teman-teman itu yang sangat bagus ini yang sangat bagus bagus sekali idenya aku setuju aku setuju lalu ada tikus lain juga yang memberikan ide aku juga punya ide aku juga punya ide yang sangat prilian bagaimana kalau kita membuat perangkap tikus semacam jebakan kita menggali lubang lalu kucing itu kucing itu lalu kucing itu masuk ke dalam lubang itu dan ketika kucing itu masuk ke dalam lubang itu kita tutup dengan tanah bagaimana bagaimana ide yang sangat cemerlang bukan bagus sekali idenya bagus sekali bagus sekali bagus sekali semua mengatakan ide itu bagus di antara semua ide yang keluar ada satu ide yang sangat cemerlang teman-teman muncul dari tikus yang badannya kecil aku juga punya ide teman-teman dengarkan aku ya aku punya ide yang sangat cemerlang sangat brilian dengarkan ya bagaimana kalau kita memberikan kucing itu sebuah kalung dan kalung itu ada loncengnya dengan begitu kemanapun kucing itu berjalan maka lonceng itu akan berbunyi dan itu menjadi pertanda untuk kita semua bahwasannya jika lonceng itu suaranya semakin keras berarti kucing itu semakin mendekati kita dengan begitu kita bisa tahu dan kita bisa segera menghindar dari kucing yang segera mendekati kita bagaimana 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 wow semuanya terpanah dengan ide tikus kecil yang sangat cemerlang idenya sangat brilian untuk memberikan kalung lonceng kepada kucing kepada kucing dan ketika tikus-tikus itu bertanya kepada tikus yang lain oh oh idenya sangat bagus sekali lalu kira-kira siapakah yang akan meletakkan kalung lonceng itu di leher kucing mendengar mendengar runceng 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 seperti ujung pisau belati jangan aku jangan aku jangan aku meskipun meskipun tubuhku gemuk tubuhku besar tetapi dengan tubuhku yang besar aku tidak bisa bergerak dengan cepat jangan aku jangan aku rupanya teman-teman semua tikus-tikus itu tidak ada yang mau melakukan ide cemerlang tersebut hingga akhirnya sama sekali tidak ada satu tikus pun yang melakukan ide cemerlang tersebut nah begitu ceritanya teman-teman semua begitu ceritanya Cihuy keren sekali ceritanya kakak eh tadi kamu kemana waktu katoni bercerita aku cari tikus mentang-mentang katoni ceritanya tikus Cihuy malah cari tikus iya kakak aku kan cari tikus biar mereka selamat dari tekaman kucing kamu sayang sama tikus aku selalu melindungi siapapun karena aku adalah kera yang suka menolong keren sekali ya si Cihuy ini oh iya kakak aku nenang keren aku adalah kera yang keren Cih 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 ya kakak tadi kamu dengerin cerita katoni kan aku dengerin dong kan tadi katoni ceritanya keren sekali tentang tikus dan kucing oh iya tikus dan kucing tapi sayang kakak sayang kenapa idenya tikus itu keren sekali idenya emang keren apa yang kamu sayangkan sayangnya ide yang keren-keren itu tidak ada yang mengeksekusi betul sekali Cihuy kadang-kadang di kepala kita nih Cihuy di kepala katoni maksudnya di otak katoni oh di otak katoni ini katoni punya otak iya punya lah kamu juga punya semua makhluk hidup punya otak oh iya kakak termasuk hewan hewan juga punya otak tetapi otaknya kemampuannya lebih kecil daripada manusia oh termasuk aku iya aku lebih kecil dari katoni iya dong oh pantesan pantesan apa aku gak punya ide yang cenerlang oh nah gak apa-apa Cihuy nanti katoni bantu oke terima kasih kakak nah tadi maksud katoni ini apa katoni yang dinantik ketahat katoni idanya kata nah di kepala katoni kadang-kadang itu banyak sekali ide yang bermunculan Cihuy satu kadang-kadang setiap jam ada puluhan ide yang bermunculan wow keren sekali iya tapi kadang-kadang tidak semuanya bisa di eksekusi Cihuy oh di eksekusi gak disuk kakak iya kadang-kadang lupa dan lain sebagainya maka sebagus-bagusnya ide adalah yang di eksekusi sebaik-baiknya ide adalah yang di aplikasikan yang di jalankan Cihuy kalau katoni punya ide untuk cerita ya cerita aja tuangkan aja bisa dengan tulisan bisa dengan video bisa dengan audio wah keren kakak kalau katoni punya ide tentang karya yaudah buat aja karyanya karena ide pertama memang kadang-kadang kurang sempurna maka dengan yang kurang sempurna itu pelan-pelan kita bisa menyempurnakan yang penting lakukan saja dulu wah keren kakak aku juga nanti akan cari ide lah kakak wow kamu mau cari ide aku mau cari ide di pasar masa cari idenya di pasar cari ide bukan di pasar Cihuy kan bisa di mana aja iya sih bisa di mana aja kalau di pasar itu cari belajaran oh iya yaudah kakak aku cari ide dulu temanin aku ya oke nah teman-teman katoni sama Cihuy mau bantuin Cihuy dulu nih katoni ya mau bantuin Cihuy cari ide mungkin dia punya sesuatu yang ingin dilakukan dan idenya mungkin mentok iya kakak jadi katoni harus bantu Cihuy nah untuk teman-teman yang belum subscribe dan tombol lonceng belum ditekan sekarang juga tombol subscribe dan loncengnya di klik nah Nah, agar membantu Kak Tony dan juga Cihuy untuk terus membuat konten-konten yang bagus-bagus untuk teman-teman semuanya. Iya, karena subscribe itu gratis. Sekian dulu dari Kak Tony dan Cihuy. Sampai jumpa. Dadah.